Terima kasih Terima kasih Dan apapun kami harapkan setiap perkongsian hari ini dapat memberi anda manfaat dan juga mungkin idea-idea yang sebelum ini kita tak pernah tahu dan hari inilah kita nak kongsikan dengan anda penonton. Dan sebelum itu Fiza, seperti biasa kita nak kongsikan juga laporan ataupun statistik COVID-19 sejak semalam 17 Jun 2021 yang mana kalau kita tengok situ angka kes baru iaitu 5,738 dan juga angka kes sembuh baru, kira berita baik juga 7,530. Alhamdulillah, tetapi kalau kita lihat di situ kes kebatian baru sebanyak 60 kes dan kalau kita lihat melalui pembacaan-pembacaan kita, kita mungkin boleh tengok juga kan Fatin tentang kes-kes positif yang juga dimasukkan ke ICU. Bukan itu sahaja, kami nak kongsikan juga kepada anda, kalau kita lihat ada banyak juga kluster-kluster sebenarnya kan, kluster-kluster COVID-19 ini mengikut negeri masing-masing. Tetapi kalau kita tengok sini yang paling tinggi ada di Selangor sebanyak 6 kluster, di Johor 6 kluster, di Kedah 4 kluster. Dan boleh juga kalau kita kongsikan dengan penonton, ringkasan kes kematian baru yang mana semalam mencatatkan Kedah 2, Pulau Pinang 1 dan Selangor masih lagi angka tertinggi iaitu 20, negeri 9 10. Secara keseluruhannya iaitu 60 kematian melibatkan 34 lelaki dan 26 perempuan. Dan kalau kita lihat juga berikut peringkat umur ini kan, yang berumur 60 tahun ke atas sebanyak 39, umur 30 hingga 59 ada 20 kes kematian dan umur 30 tahun ke bawah sebanyak 1 kes kematian. Dan kalau kita lihat kan 30 ke 59 tahun itu, janganlah kita beranggapan yang kita ini kuat dan sebagainya, maknanya kita juga boleh mempunyai risiko-risiko tersebut. Kami juga nak kongsikan sesuatu, bagi anda yang mudah pun mendapat suntikan vaksinasi anda, Alhamdulillah dan juga tahniah. Dan bagi masih lagi yang belum mendaftar, hari ini mak saya. Mak awak, Alhamdulillah. Mak saya dah lengkap dah dua dos, Alhamdulillah rasa lega sangat. Dan kita juga nak kongsikan sesuatu ini, yang mana PPV Pandu Lalu OKU yang pertama di Malaysia mula beroperasi. Yang mana yang berhormat, Menteri Kesihatan, Datuk Sri Dr. Adham Baba, semalam membuat lawatan kerja ke pusat pemberian vaksin PPV, Pandu Lalu OKU Central di Saim Dabi Plantation. Dan dalam lawatan kerja, Dr. Adham meninjau pengoperasian pusat pemberian vaksin PPV itu, Pandu Lalu OKU Central yang merupakan pusat khusus khas untuk OKU orang kurang upaya. Dan PWD, Person with Disabilities Pusat Vaksinasi, Pandu Lalu ini juga merupakan yang pertama di Malaysia. Ini berita baik juga lah kan? Ya, memang satu berita baik dan PPV OKU Pandu Lalu ini boleh juga dijadikan rujukan kepada negeri-negeri lain dan juga kerajaan akan mewujudkan garis panduan untuk memastikan komuniti OKU di negara ini dapat menyuntikkan vaksin dengan lancar dan selamat. InsyaAllah kita semua berdoa dan pastikan terus menjalankan tanggungjawab kita daftar di My Sejahtera. InsyaAllah sampai masa dan rezeki kita, kita akan berpeluang untuk mendapat vaksin tersebut. InsyaAllah, OK. Tapi dalam masa yang sama kena jaga SOP, OKU? Betul. Dan lagi satu, ada juga orang mengeluarkan vaksin, orang kata skam dekat ini. Jadi, mudah terpercaya juga. OK, jangan mudah terperdaya. Inilah kan kalau kita cakap tentang menjaga kelas jalan diri ini, ini bukan saja tanggungjawab kita untuk diri kita. Tetapi kita harus menjaga kesihatan ini untuk kebajikan dan orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita masih lagi bekerja, kita pergi ke pejabat, ini tanggungjawab kita. Untuk sama-sama kita mengekang penurunan wabat COVID-19 ini. Dan saya kira sabar hari di media ada macam-macam ruang untuk kita melihat, membaca sendiri tentang informasi-informasi berkaitan COVID-19 dan juga tentang program vaksinasi ini. Sumber yang betul dan mengambil informasi yang tepat. Baik, kita tinggalkan dulu berkenaan dengan COVID-19 dan juga vaksin itu, Fiza. Sebenarnya, Fatin, hari ini ada banyak yang kita nak kongsikan kepada penonton kita. Maklumlah seperti biasa kan, hari Jumaat ini kita akan berkongsi tentang topik yang ada kaitannya dengan rumah tangga, hikayat perkahwinan. Apatah lagi, bagi mereka yang dah mungkin lama mendidikan rumah tangga, ada macam-macam pengalaman tersendiri. Kalau macam Fatin sendiri kan, Fatin. Kalau Fatin, dah berapa tahun mendidikan rumah tangga? 5 tahun. Alhamdulillah, 5 tahun. Jadi kalau Fatin, Fatin suka pasangan Fatin yang gemar untuk membuat kelakar ataupun melawak ke, ataupun memang suami seorang yang serius. Secara peribadi, yang ada lawak-lawak sedikitlah yang tidak serius. Sebab mungkin serius itu dah pada saya. Mungkin dia nak yang lebih ceria supaya hari-hari saya pun turut serta ceria bersama. Alhamdulillah, dan hari ini sebenarnya ini yang kami kongsikan kepada anda, penonton-penonton wanita hari ini. Tapi sebelum itu Fatin, kami nak bawa anda pemahatian penonton-penonton wanita hari ini yang mana bagi anda peminat-peminat siri Budak Tebing yang sebelum ini telahpun mengikutinya daripada siri 1. Kami nak kongsikan anda di slot lastari Budak Tebing 2, kita bersama dengan Ika Farhana dan juga Edy Ashraf di dalam talian. Ya, Tongki dan Ira. Dah bersedia, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Mana orangnya itu? Saya kan, saya kan, saya kan, saya kan, saya kan, saya tengok Edy ini kan, saya dah meningkat usia. Saya tengok Edy ini daripada dulu sampai sekarang macam itu, tapi usia dah berapa tahun ini Edy? Edy kena unmute. Kita tidak mendengar suara Edi di PC itu. Maaf, maaf. Hai. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Edi, tahun ini dah berapa tahun? Umur? Ya. Umur dirahsiakan. Jangan, jangan. Okey, berkenaan dengan drama Budak Tebing 2. Kalau kita tahu Budak Tebing 1 banyak dikongsikan mengenai masalah-masalah sosial dan sebagainya. Untuk yang nombor 2, Budak Tebing 2 ini, apa antara kelainan yang cuba diketengahkan juga? Kongsikan. Mungkin Edi boleh memulakan. Jadi, kita masih lagi cuba untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di segi keliling, tebing yang kita selalu lepak. Tapi tentu saja, plot dan masalah-masalah itu lebih serius kali ini. Lagi terbaik atau lebih menarik masalah-masalah yang kita kena pandai dengan tebing ini. Okey. Bagi Ika sendiri, Ika, apa yang Ika rasa nak terus dikongsikan? Apa yang sebenarnya membuatkan siri Budak Tebing 2 ini lebih menarik untuk ditonton sebenarnya? Okey, sebenarnya Budak Tebing 1 dengan Budak Tebing 2, memang daripada Budak Tebing 1 kita terapkan isu-isu kisah realiti hidup sebenar dan juga kisah persahabatan dan kekeluargaan yang kita terapkan dalam ini. Jadi, untuk Budak Tebing 2 ini pula, yang lebih menarik ini sebab banyak watak-watak baru yang dimunculkan yang akan terlalu untuk anda tonton. Okey. Kalau bercakap mengenai watak-watak baru dan juga bakat-bakat baru ini, bagaimana Ika dan Edi mencadikan misteri untuk menjayakan Budak Tebing 2 ini? Adi, silakan. Silakan. Oh, Ika. Okey, untuk macam itu, Ika rasa tak ada masalah sebab kita orang dah bekerjasama daripada Budak Tebing 1. Jadi, untuk yang macam Irah, watak Ika, Irah banyak scene bersama Tonki, yaitu Edi Ashraf. Ada dan juga bela duwana. Mesti banyaknya dengan bela duwana. Jadi, untuk ada kemisteri dan juga setiap scene itu kita orang akan setuju ke plan macam mana kita nak buat untuk setiap scene. Terus. 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 Okey. Edi dan juga Ika, mungkin boleh kongsikan juga. Kalau cakapkan setiap drama ini mesti ada cabaran masing-masing. Betul. Tapi untuk siri Budak Tebing 2, apa antara cabaran yang terpaksa anda berdua lalui? Antara cabaran yang paling susah bagi kita nak syuting, nak jayakan projek ini, kita terpaksa syuting Duhul Budak Tebing ini dalam keadaan 2KP. Jadi, untuk nak ikut SOP dan juga untuk syuting itu adalah cabaran sebab kita nyibuk dengan banyak lokasi. Tapi Alhamdulillah kita masih lagi ke SOP kita sepanjang syuting. Dah hampir setelah pun syuting dan it went well. Jadi, kita adalah bagian dari cabaran saya rasa. Betul. Dan orang kata ditayangkan pada 18 Jun hari ini mulanya. Mungkin Eddie ataupun Ika lah kongsikan, bagitahu dekat orang ramai, kenapa sebenarnya kena tengok Budak Tebing 2? Okey, Ika dulu. Eh, tak apa. Okey. Kepada semua yang tengah menonton wanita hari ini sekarang ini, terima kasih. Dan jangan lupa untuk saksikan Budak Tebing 1 episode Budak Tebing 2. Episode 1 malam ini pukul 9 malam. Dan kenapa korang patut tonton Budak Tebing 2 sebab it is the only drama sekarang ini yang mengenengahkan isu-isu persahabatan. And also isu-isu untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang rapat yang ada dengan masyarakat kita sekarang ini. So, yes. Ika? Ya. So, kenapa korang kena tonton Budak Tebing 2 ini sebab yang seperti sebelum ini, lepas ditayangkan Budak Tebing 1, ramai yang orang tanya permintaan ramai. Bila lagi nak ada Budak Tebing 2? Bila lagi nak tengok Tongki? Bila lagi nak tengok Iwan? Jadi, kita bersama untuk keluarkan Budak Tebing 2 dan Ika harap sangat penerimaan penonton untuk Budak Tebing 2 ini sama seperti Budak Tebing 1. Ataupun lebih, impaknya lebih besar daripada Budak Tebing 1. InsyaAllah. Kita nak ucapkan semoga drama Budak Tebing 2 ini akan terus mendapat sambutan. Terima kasih kepada Edi dan juga Ika kena sudi bersama dengan kita pada hari ini. Jaga diri. Dan mungkin ada sikit pesanan kepada penonton-penonton dalam masa yang sama duduk di rumah dalam tempoh PKP 3.0 ini. Kita mulakan dengan Ika dulu. Silakan Ika. Pesanan kepada penonton-penonton tempoh PKP ini. Ika. Oh, okey. Silakan Ika. Okey, tak apa. Kita tak dengar suara mereka. Baiklah, kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ika dan juga Edi di atas perkongsian itu tadi kan Fatin. Ya. Dan bagi anda, jangan lupa untuk terus menyaksikan slot last tadi dengan siri Budak Tebing 2 ini yang pastinya macam tadi dah dikongsikan. Ada banyak lagi plot-plot yang lebih menarik. Seperti yang kita bincangkan awal tadi, topik yang bakal kita bawakan pada hari ini. Ya, iaitu pasanganku kelakar. Kelakar ke tidak? Kalau Fiza memilih pasangan yang kelakar itu satu bonus kan? Tapi kalau serius sangat pun tak baik juga. Saya lebih suka yang serius kot. Ya ke? Okey. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas sini di Wanita Hari, anda tuliskan komen anda di Facebook. Ya, jangan ke mana. Terima kasih kerana. Wanita Hari ini Wanita Hari ini Bergurau senda dan gelak ketawa sememangnya menjadi fitrah manusia. Ini kerana tidak ada manusia yang suka pada kesedihan tambahan pula di dalam sesebuah perkahwinan. Ianya dapat melahirkan rasa gembira, menhiburkan dan menjalankan keakrapan apabila mempunyai pasangan yang kelakar. Jika ditanya pada kebanyakan pasangan, pasti ramai yang suka memiliki pasangan yang kelakar. Individu yang kelakar dapat memberi tanggapan bahawa mereka bukanlah seseorang yang membosankan, ceria dan pandai mengurus masalah tanpa merisaukan atau membebankan orang lain. Oleh itu, wajarlah ramai wanita lebih menyukai lelaki yang kelakar kerana mereka juga dilihat lebih pandai menangani situasi sosial, terutamanya dalam suasana yang kekok. Justeru dapat kita lihat memiliki pasangan yang kelakar dan dengan adanya gelak ketawa dalam kehidupan rumah tangga, mampu membuatkan hubungan pasangan suami isteri menjadi lebih bahagia dan bertambah akrab. Namun dalam sesebuah perkahwinan, bukan semua benda boleh dijadikan gurawan dan setiap individu juga perlu tahu untuk membezakan antara gurawan dan perkara yang serius dalam kehidupan. Selain itu, bergurau senda tidak boleh dilakukan setiap masa dan perlu kena dengan cara dan tempatnya agar tidak menyakiti pasangan dengan gurawan. Kalau penonton nak tahu, masa kita siarkan laporan itu tadi, kawan saya kat sebelumnya cakap, eh dengar repot pun dah kelakar. Saya tak tahu apa yang dia suka dan gembira sangat. Ini kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton tentang topik kita hari ini iaitu tentang pasangan ku kelakar. Ada orang yang memang suka pasangannya kelakar, contohnya seperti Fatin. Tetapi mungkin ada juga yang lebih gemar ataupun memilih untuk pasangannya yang lebih matang ataupun serius. Itu Fiza. Tetapi saya rasa kadang-kadang ada suntikan kelakar. Sikit lah. Sikit tu macam betul lah, dia menceriakan lagi hubungan, betul tak? Betul. Sebab apa kan kita setiap hari kita keluar bekerja, kita kadang-kadang ada tekanan kerja dan sebagainya, anak dan sebagainya. Itulah sebenarnya membuatkan ada orang kata warna-warni sikit dalam kehidupan rumah tangga tu. Okey, saya pun gelap sekarang. Tapi bukan kami orangnya untuk berkongsi tentang topik pada hari ini. Kita bersama dengan pasangan ini yang... Ini untuk kelakar. Romantis, kelakar. Sebenarnya isterinya juga kelakar tahu. Kita bersama dengan Ah Chong dan juga Maria dalam talian ketika ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, ceria nampak kedua-duanya. Dan kita juga bersama dengan Encik Roslan Hanafir dah lama tak bersama dengan kita. Selamat tengah hari Encik Roslan. Apa khabar? Sehat Encik Roslan? Selamat tengah hari. Alhamdulillah. Sehat. Ciri anda semua di video hari ini. Alhamdulillah. Okey. Ah Chong lagi ciri. Itulah. Saya awal-awal lagi dah terhibur dengan Ah Chong. Okey, kita teruslah tanya kepada Ah Chong sendiri kan. Berkenaan dengan pasangan ku kelakar. Sebenarnya Ah Chong mempunyai ataupun membawa personaliti kelakar setiap hari ataupun ada juga kadang-kadang yang Ah Chong serius. Cuba kongsikan. Kalau di rumah, saya kurangai memang macam ni lah. Cuma bila bab-bab kerja itu kadang-kadang saya serius lah. Sebab wife saya dia manage saya. Jadual semua untuk saya punya kerja semua dia jaga. Jadi kadang-kadang bila benda itu kadang-kadang saya serius juga lah. Okey. Tapi saya rasa soalan ini lebih kepada Maria kan. Betul. Mungkin Maria boleh kongsikan lah. Sebab kita di luar ini melihat Ah Chong ini perwatakannya kelakar. Happy gelu lelaki. Tetapi sebenarnya yang orang tak tahu sisi lain Ah Chong ini. Dia memang seorang yang kelakar setiap masa ke ataupun sebenarnya dia garang ataupun serius juga. Maria saja yang tahu. Ya betul. Saya dah bagi ujian satu tadi. Habis-habis di sini lah. Okey aku ni kalau semua kenal dia macam naturally kelakarlah sebenarnya Renek. Tapi bila dengan isteri dia biasa je. Tak kelakar sangat dan taklah serius sangat. Ya macam tu. Sebab dengan isteri kan dia ada batas tu kan. Nanti dia terlebih kelakarkan isteri bostan pula kan. Hari-hari nak daya kelakar dia. Tapi Maria rasa itu sebab kelakar punya level tu dah bukan tahap Maria dah. Sebab hari-hari dah kelakar. Sebab sekarang ni dah bertukar. Maria pula yang jangkit dia punya kelakar. So sekarang ni mana yang buat dia gelak. Jangan tak balik. Okey. Itulah orang. Tolong dia lagi kelakar daripada saya. Betul lah ni. Jadi itulah orang kata hubungan suami isteri ni. Dia sebenarnya untuk lengkap melengkapi. Cik Roslan mungkin boleh kongsikan kepada kita penonton ni kan. Macam apa yang dikongsikan oleh Maria dengan Ah Chong ni. Mungkin ramai orang melihat pelawak ni bukan sahaja seorang yang kelakar. Tapi mereka beranggapan mereka di rumah pun kelakar. Tapi dalam konteks hubungan rumah tangga ni sebenarnya kan. Cik Roslan. Bolehkah kita kelakar sepanjang masa. Ataupun kelakar tu kena ada adabnya, tempatnya dan mengikut situasi tertentu. Cik Roslan. Baik. Terima kasih Fiza. Soalan yang sangat menarik. Terima kasih penonton TV3. Wanita hari ni. Yang terus setia di kaca TV. Baik. Bila kita cerita tentang kelakar ni. Sebelum kita mulai ni tadi pun. Saya tengok muka Ah Chong saya dah gelak dah. Sebab saya pernah ada pengalaman satu studio dan satu sihat dengan dia dulu. Yang dia bagi saya pengalaman ketawa free. Okey. Sebab dia profesional. Betul. Dan Ah Chong ni pun orang-orang macam dia. Dia tak cakap pun kita tengok dia dah gelak dah. Tapi dalam konteks kita kata pasangan kelakar adalah. Kita cerita tentang bila kita dalam situasi yang kelakar bukan buat-buat. Yang kelakar bukan buat-buat. Maknanya dia ada dalam satu situasi yang macam serba spontan. Spontan. Kadang-kadang awak tanya satu soalan dia jawab lain. Betul jadi satu benda yang kelakar. Contoh macam tu. Tapi ada setengah orang juga. Bila awak tanya satu soalan. Bila dia beri jawapan lain. You pula. Jadi panas hati pula. Jadi panas darian dan sebagainya. Tetapi bila kita sudah saling mengenali pasangan kita. Kita tahu. Soalan mana boleh jawab dengan kelakar. Soalan mana boleh jawab dengan serius. Soalan macam mana yang kita boleh macam. Kita biar betul-betul awak. Tak nak jawab pun. Biar dia nikit balik. Dia ingin nak jawab dia atau tidak. Contoh macam tu. Sebab. Lagi-lagilah macam sekarang ni kan. Kita bekerja dari rumah kan. Kita bekerja dari rumah. Kita hampir melihat pasangan kita. Hampir setiap masa. Kalau tak kita kehilangan dia dalam 8 jam. 12 jam. Baru dia balik rumah dan sebagainya. Hari ini dia betul-betul di depan kita. Jadi sama ada watak dia memang macam dia dekat luar. Dia kata ada rumah dia pun macam tu. Yang ini wah dia boleh verifat. Betul lah macam Maria cakap tadi. Sekarang ni jangkitan tu. Jangkitan positif saya rasa berjangkit pada Maria. Untuk membuat ancung terhibur. Contoh macam tu kan. Sebab ancung di luar orang memang kenal dia. Penyanyi, yes penyanyi. Tapi dalam masa ini dia boleh melawak. Melawak yang kadang-kadang cakap 2-3 patah ya. Tapi yang dengar tu ya Allah. Hebat macam. Dia punya aura tu. Macam tadi kita cerita pasal aura sikit. So maknanya dekat sini. Kita nak beritahu bahawa. Bila kita mengharapkan pasangan kelakar. Bukanlah pasangan tu buat lawak. Tak. Dan dia bukan mengharapkan. Ataupun dia beritahu pada pasangan. Awak dengar saya nak buat kelakar ni. Pun bukan macam tu. Dia benda tu lebih tengah spontan. Secara natural. Topik-topik yang kita tak jangka. Dan jawapan-jawapan yang kita tak luka. Saya bagi satu contoh. Katalah rumah saya dia masak bubur kacang. Dia masak bubur kacang. Dia telefon saya dekat ofis. Dia kata. Saya tak buat masak bubur kacang. Saya tanya satu soalan. Dia kata. Nak beli roti tak? Dia tak jawab nak beli atau tidak. Dia kata. Saya tak buat roti. Nampak tak jawapan dia? Dia tak jawab secara telur. Tapi awak faham. Tapi jawapan macam tu. Bagi awak rasa lega. Kelakar, sonok dan sebagainya. So maknanya. Kelakar ni adalah lebih kelakar yang spontan. Yang mengembirakan pasangan. Dan ringan. Dia punya apa tu. Naratif dia. Bukan yang berat. Okey. Okey. Tapi apa yang dikongsikan Encik Roslan tadi tu. Kalau kita nak menjawab pun. Kena ada keadaan jugalah. Kadang-kadang kita tengah stres kan. Jawapan tu jadi macam. Nanti itu jadi punca-punca daripada kelakar. Jadi bergaduh pula. Ataupun macam Maria dan Acong sendiri. Boleh kongsikan. Kalau tadi Maria kongsikan. Dah terpalit perangai Acong yang kelakar tu dekat Maria kan. Adakah itu antara salah satu kesan. Bila kita mempunyai pasangan yang kelakar ni. Rasanya. Yalah sebab hari-hari dengan dia. Dulu saya ni tak adalah kelakar macam kuat sirih jugalah kan. Tapi bila dah hari-hari dengan dia. Sampai saya pun datang macam mana nak bagi. Punch line dekat dia balik. Jadi saya buat kongs balik. Haa. Itu pun tak boleh main-main dengan saya sekarang. Punch line eh. Punch line eh. Tapi Marat nak tanya satu soalan. Adakah sebenarnya faktor kelakar yang ada pada diri Acong ini juga. Antara menjadi faktor. Maria jatuh cinta kepada Acong. Haa. Saya jatuh cinta sebab suara dia kot. Haa. Haa. Lagi satu. Haa. Haa. Senang lah. Senang nak. Macam chemistry. Lepas tu saya tak boring dengan dia. Haa. Sebab kalau macam terlampau kontrol. Terlampau nak setuju. Haa. Haa. Haa pun bosan juga macam tu. Jadi dia natural. Haa. Ada kadang-kadang dia serius. Kadang-kadang dia kelakar. Haa. Tapi banyak kelakar lagilah daripada serius. Haa. Okey. Acong. Acong memang tahulah kan. Maria jatuh cinta kerana suara Acong. Nyanyi sikit lagu yang buat Maria jatuh cinta tu. Haa. Haa. Hari Jumaat ni elok. Kita belanja kawan-kawan. Haa. Haa. Lagu yang dia jatuh cinta dengan saya. Saya bawa dia pergi karaoke. Masa datang dulu. Haa. Kamu pergi karaoke? Pakai celok-celok? Muka hancur merah dah. Saya pasang karaoke lagu Syuk Chai. Sebab masa kita pernah jumpa dulu, masa itu dia sekolah lagi, saya mempromosikan album Tinggal Saya Tengah Dalam Pujaan. Bila saya pasang, ini lagu yang saya nak minta tolong awak jual kaset, jual CD macam itu. Ingat tak saya cakap ini? Kenangan yang lama menjelma, ia tentu pada menyala. Kita dua, kita di studio, saya kira penonton-penonton juga terhibur. Rasa memang kelakar walaupun sebenarnya benda yang dikongsikan ini serius. Tetapi kita pakai mas. Kita rasa mas ini memang banyak membantu, menyorokkan reaksi wajah kita. Okey, kita sepuluh tanya. Orang first date, biasa bawa kawan-kawan ke tempat bed-bed. Dia bawa makan celok-celok dekat saya, dekat tepi jalan. Tapi tak apa, sedap. Setimbol, setimbol. Orang kata inilah cinta sejati kan. Okey, Cik Roslan, banyak kita nak tanyakan juga kepada Cik Roslan ini. Tapi Fatih? Kita nak bawa perhatian penonton kita untuk saksikan satu perkongsian VT TikTok ini. Silakan. Awak buat apa ni? Ibu Ahal dia ni. Awak nak pergi mana? Ibu Ahal dia. Ha? Barat lagi. Ha? 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 Ibu Ahal, ha? Tengok buat kerja dah sibuk. Ya Allah. Ha? 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 Betul ke tak nak saya teman pergi visio? Visio tak payah. Betul? Ha? Sebab dalam visio, sebenarnya awak tak boleh pergi pun. Apa? Sebab di bilik visio itu memang dah ada notis je lah. Saya rasa dia memang letak pintu itu. Dia tulis itu. Sila tinggalkan warah-warah bahagia. Okey. Yang terakhir itu adalah panggilan. Saya suka. Okey. Okey tak? Okey. Tapi saya rasa yang pertama itu saya tak pasti dia memang... Lawak daripada sejak kahwin ataupun sebab PKP jadi Lawak. Haa. Banyak idea kreatif video waktu PKP. Itu topik kita Sabtu ni. Idea kreatif waktu PKP. Okey. Fatin boleh tanya soalan ke? Boleh. Okey. Kalau kita bercakap mengenai pasangan ku Lawak ni sebenarnya bukan dia memberi kesan kepada pasangan sahaja. Sebenarnya kalau dalam rumah tu kita ada anak-anak kan. Anak-anak pun pastinya tak nak lah ibu bapa serius je. Tapi sebenarnya adalah kelebihan juga mempunyai pasangan yang Lawak ni sebab dia boleh layan anak-anak. Betul tak? Ha betul. Suka Acong sendiri macam mana? Haa. Haa. Semua dia cakap anak akan gelap. Haa. Haa. Saya kadang-kadang saya tak pernah cakap. Bagi reaksi muka je dia dah gelap. Haa. Okey. Itu Acong dan Maria tapi Cik Roslan mungkin Cik Roslan boleh kongsikan lah juga. Apa yang Fatin kongsikan tadi. Ia memberi satu mungkin ruang ataupun situasi yang berbeza juga untuk anak-anak. Tetapi kadang-kadang dalam tindak mendidik anak-anak ni kita perlu juga tahu perlu ada serius. Haa. Haa. Haa perlu ada lawaknya dan kadang-kadang lawak ni kena perlu kena pada masanya takut anak kita nanti dia tak tak tahu. Mana perkara yang perlu diambil serius ataupun mana pun perkara yang boleh dijadikan gurauan Cik Roslan. Silakan. Baik. Haa. Sebagai seorang ayah kadang-kadang kita kena tahu dekat mana kita nak melawak, macam mana kita nak apa. Jadi itu terutama bila kita ada air�, ada anak dekat rumah, kadang-kadang yang punca lawak tu anak kita. Haa. Haa. Anak kita contohnya. Tapi macam mana lawak yang sama dia boleh jangkit di emak dia dengan ayah dia dan keluarga ni boleh berkongsi lawak tu. Ya. Macam saya cakap tadi, lawak-lawak ataupun gurauan dekat rumah ni bukan kita rancang nak jadikan lawak tak. Haa. Haa. Tapi contohlah contoh. Kita seorang anak kita yang kecil pergi kedai. Okay. Bagi kedai, beli barang. Saya cakap dengan dia, haa. Haa. Kita nak buat. sop tulang. Sop beli tulang yang ada daging sikit. Beli tulang daging sikit maksudnya beli tulang beli daging sikit campurkan nanti dia sop tulang. Dia pergi cari tulang yang betul-betul sikit dia ambil daging kat situ. Dia bawa balik. Masa dia nak bayar, masa dia nak bayar tuan kedai, dia tak payah nak terima duit dia. Tapi takpelah biarlah budak ini balik dulu. And fair enough lepas lima minit mak dia pula pergi kedai. So maknanya bukan ni saya minta penerima tulang yang ada daging banyak lah untuk nak buat sop. Bukan seketul tu. Kemudian bila kita kata dia kira-kira beli daun bawang. Dia cari bawang yang dah ada tumbuh daun yang itu pula untuk jadi daun bawang. So benda-benda macam ni walaupun dia dah berlaku katalah dua tiga tahun yang lepas bila cerita balik hari dia di satu satu gula-gula saya isi keluarga. Saya isi keluarga. Kau ingat tak kau pergi kedai kau beli mak suruh beli lain kau beli lain benda-benda macam tu kan. So benda-benda macam ni Fiza, Fatin, Macon kan sangat menceriakan suasana dan especially macam saya di usia purba ini dah lima puluhan kan. So bila usia-usia macam ni. Bila kita kenang balik anak-anak membesar dan sebagainya dengan peristiwa seperti itu dia akan membangkikan rasa ceria dalam keluarga. Okay dalam keluarga mana abang dia boleh ingat peristiwa tu. Akak dia boleh ingat peristiwa dan dia yang rakam gambar pula pasal peristiwa tu. So maknanya korang tak boleh nak tipu kita orang nanti bila korang dah besar besok kalau dah ada anak dan sebagainya. Ini dulu pernah kau buat dulu. So benda-benda macam tu kan. Benda-benda macam tu bukan dirancang tapi macam mana pelaksanaan arahan oleh seorang ibu pada anak yang menimbulkan suasana ceria pada satu segisi keluarga. So maknanya di sini kalau dekat rumah anak-anak lebih senang untuk berbicara bersantai dengan ibu dia ada perbandingan ayah dia. Ayah dia macam biasalah kadang-kadang itu miskin tapi dia tahu nak masuk dekat mana. Itu penting ya. Awak tahu nak masuk dekat mana untuk menceriakan lagi suasana tu dan awak tak nampak sebab terlalu serius sebenarnya. Tapi awak tahu bila nak masuk sebab kadang-kadang bila kita buat kerja dengan laptop dan sebagainya kita pasang telinga apa anak kita buangkan dengan mak dia. Apa yang anak dia, keluarga mak dia dalam YouTube pasal apa. Kita pasang telinga je. So bila kita rasa kita sesuai masuk, kita masuk. Kan sebab kadang-kadang kita jangan bila kita masuk nanti orang istilahkan menyebut pula ayah kau ni. Contoh. Cik Roslan, kawan saya di studio ni, rakan siaran saya ni, dia hashtag mudah terhibur Cik Roslan. Saya pun tak boleh. Kedua apa yang Ah Chong, Maria dan juga Cik Roslan kongsikan, dia henti-henti bergelar. Apa yang mencuit hati anda, Fatih? Tak ada. Apa yang dikongsikan, saya relate balik apa yang Cik Roslan kongsikan tu. Waktu saya kecil pun ada cakap benda-benda tapi tak payahlah. Cerita aib ya. Nanti kita korek kemudian. Mungkin Ah Chong dan juga Maria boleh kongsikan lah juga. Walaupun dalam lawak-lawak ni kadang-kadang orang cakap, orang yang gemar menghiburkan orang ni kadang-kadang dalam hatinya tersimpan juga kesedihannya disorokkan. Betul. Kemarahannya dipendam. Ah Chong angguk tu. Jadi macam mana sebenarnya Ah Chong sendiri kan melihat menjadi pelawak ni ataupun bila orang cakap pasangan kuku kaki lawak ni, orang sentiasa nak letakkan. Oh Ah Chong kena sentiasa hiburkan orang. Kalau nampak Ah Chong kena gembirakan orang. Tapi hakikatnya Ah Chong, macam mana Ah Chong ni sebenarnya nak bawa karakter diri personaliti Ah Chong tu dekat rumah dan juga dekat luar. Sebenarnya saya memang seorang yang macam-macam saya cakap tu. Bila kita ada masalah ke apa tapi pada masa yang sama juga kita dekat luar. Mungkin bersama dengan kawan-kawan ke apa kan. Saya tak tunjukkan saya ada masalah. Saya akan pastikan yang saya lepas kawan-kawan tu, kawan-kawan tu setiap sehat dengan saya. Saya memang kalau ada masalah saya akan simpan. Jadi paling kuat pun saya akan cerita masalah dengan siapa saya. Jadi ni lah. Dia lagi banyak memahami lah. Jadi ni kadang-kadang orang tak faham kan Fatin? Tapi kan Ah Chong saya nak tahu juga. Maria lah kita tanya Maria terus lah berkenaan dengan Ah Chong kan. Kalau orang yang happy good lucky yang ceria dia sebenarnya. Ada juga kalau macam Fiza cakap ada tersimpan pendam dan sebagainya. Tapi dalam tempoh berdiam ataupun bersendiri itu. Maria sendiri mungkin akan dapat impak yang sangat besar. Sebab dia bukan diri dia. Dia dah biasa gelak-gelak. Tiba-tiba dia senyap. Tiba-tiba dia masam. Macam mana tu Maria? Betul. Bila macam kalau tiba-tiba kan. Macam pagi bawang tidur. Selepas tu saya dah ketuk dia semua. Eh dia diam tak cakap. Dah makan pun dia diam. Rasa juga eh aku buat salah apa ini ni eh. Sampai dia tak nak cakap kan. Dia rasa macam pelik. Selalu enok je. Jadi kita pun macam susah hati. Eh kenapa aku buat salah apa aku salah cakap ke? Yelah kadang-kadang kita biasalah. Kita lupa tak perasan kan. Kita cakap dia terasa hati ke apa kan. Lepas tu macam tak apalah kita pun diam. Sampai petang eh diam lagi kenapa eh. Lepas tu kita try lah. Communicate. Carilah jalan macam tanya. Nak makan apa yang? Nak masak apa mulanya ni? Cuba. Orang kata apa? Break the eye. Yes break the eye. Buka buatlah communication. Tak apalah dia tak nak marah pun marah lah. Tanya lah nak makan apakah, masak apakah. Jadi janji dia nak cakap dengan kita. Macam tu lah. Acong nak tanya juga. Kalau Acong sesekali marah. Marah tu marah yang memang marah ke? Ataupun memang boleh dikawal. Sebab setengah orang ni dia kelakar-kelakar. Dia boleh pendam. Tapi sekali dia... Dia orang kata apa? Pecah. Dia jadi... Meletup lah. Meletup lah. Terima kasih perempuan. Dia tak marah, tak marah. Tapi sekali dia marah. Satu jiran semua-semua keluar. Apakah tu? Apakah tu? Tapi bukan tengah berlakon. Ini betul ke? Ini betul ke? Gurau-gurau ni? Tak ada lah. Saya kalau marah. Saya akan cakap dengan abang saya. Soalnya marah pasal apa? Itu biar dia faham. Daripada dia men teka-teka. Kadang-kadang ada masalah juga. Kadang-kadang bila saya diam tu. Sebenarnya saya nak cakap yang... Sudah-sudahlah masak. Jangan masak lagi sebenarnya. Jadi makan saja. Jadi macam tu lah. Itu yang saya diam sebenarnya. Okey. Masak lagi. Dia buat apa lagi kat dapur tu. Makan lagi. Ya Allah. Okey. Yang itu jangan marah. Itu tanda bahagia. Betul. Fakti kita tanda bahagia. Encik Roslam, mungkin Encik Roslam boleh kongsikan lah juga. Bila kita cakap tentang... Kadang-kadang ada setengah orang tu dia menyembunyikan perasaannya dengan melakukan perkara-perkara yang kelakar. Supaya orang tak tahu apa sebenarnya yang dirasa dipendam dalam hati. Adakah ini sebenarnya bagus dalam konteks sebuah rumah tangga ataupun macam mana kita nak memastikan bahawa setiap perasaan itu boleh dikawal dalam mengharmonikan lagi hubungan orang masyarakat kita. Baik. Biasanya kalau dalam konteks-konteks tertentu, ada benda-benda yang kita kongsi daripada kita tak kongsi dengan pasangan kita. Sebab kita tahu pasangan kita. Macam saya biasa cakap, di awal pertemuan kita dulu, kita tak tunjuk semua perkara. Kita tak tunjuk semua. Kita tunjuk sikit-sikit CP-CP je. Yang CP-CP itu pun orang berkenaan dah. Karena orang dah berkenaan dah. Apa kata kalau kita tunjuk semua itu yang pertama? Kemudian, bila kita dah melalui perkenaan itu bertahun-tahun dengan pasangan kita dan sebagainya, sikit-sikit kita dah tahu macam-macam karakter dah keluar. Macam-macam dia punya watak-watak berlang sana sendiri dah tunjuk lah. Sama ada kita ataupun pasangan kita. Jadi, di situ, akan sentiasa ada berlaku penyesuaian. Penyesuaian. Maknanya, kalau satu pihak marah, jangan satu pihak lagi marah sama. Macam-macam cakap lah. Kalau macam tadi, bila dia marah, satu floor mungkin nak join sama. Apa benda siapa orang nak beritahu ni kan? Contohlah, dia tengah nafas skrip drama ke? Ataupun dia memang nak share dengan jiran ke? Apa yang berlaku di rumah ada? Contoh. Kemudian, bila dalam situasi seperti itu, sebaik-baiknya, Nabi pun dah pesan, sebaik-baik antara kamu adalah orang yang mampu menahan marah. Kita boleh marah, kita boleh tunjukkan. Tapi, impaks selepas kita marah itu yang kita tak sanggup nak tengok. Kita tak sanggup nak tengok pasangan kita mungkin merajuk rasa 2-3 hari, tak nak tengok muka. Muka kita pun dia tak nak tengok. Masak pun, suka hati awak nak makan apa. Contoh, kalau keluar dialog-dialog macam itu, kita faham situasi itu agak-agak nak cantik. Tapi, suami yang baik, yang matang, dia akan cari jalan-jalan macam mana nak link balik benda-benda yang agak tak elok tadi itu. Tapi, macam saya juga selalu-selalu sebut, rumah tangga mana yang tak ditimpa, rumah mana yang tidak bergelora, rumah mana yang tidak ditimpa, akan ada benda-benda seperti itu. Tapi, kematangan kita akan memastikan bagaimana benda itu dapat diurus dengan baik. Justeru, benda-benda lawak ini tadilah yang akan dapat menceriakan balik situasi kita dan sebagainya. Sebab itu, kalau ingat dalam sebuah lagu yang suami Miaw Hassan, dia kata, apabila isteri ku tertawa, kan? Apabila isteri ku tertawa. Kalau tahu seorang isteri itu menceriakan kita sebenarnya, kan? Tapi, kadang-kadang dia nak tahu itu susah. Tapi, bila sekali-sekali dia tertawa, Ya Allah, bahagianya kita, Tuhan saja yang tahu. Wah, itu dia. Saya ingat lagi, Encik Roslan pernah kongsikan dengan kita di studio, bagaimana Encik Roslan bercinta dengan isteri itu. Tulis surat, kan Encik Roslan, kan? Alamak, suinglah. Okey, saya ingatlah kita. Okey, sebenarnya banyak yang kita nak kongsikan. Tetapi, saya kira dalam tempoh masa yang sengkar ini, banyak dah perkongsian yang diberikan oleh Acong, Maria dan juga Encik Roslan sebenarnya. Yang kita harapkan serba sedikit dapatlah anda penonton-penonton ini jadikan manfaat buka mata dan juga minda kita. Yang baik itu kita jadikan tauladan, yang buruk itu kita jadikan sembadan. Apa yang dikongsikan Acong, kita boleh ambil sikitlah. Apa yang dikongsikan Maria juga, berperanan sebagai seorang isteri, kita boleh ambil dan contohi. Kita nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita hari ini. Terhibur kita, menceriakan hari Jumaat kita. Terima kasih lagi sekali kepada Acong, Maria dan juga Encik Roslan. Sememangnya rakan syaran saya sangat terhibur. Jadi kami harapkan anda penonton-penonton di rumah juga cukup terhibur. Dan kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti, Fatin akan bersama-sama dengan anda untuk kongsikan sesuatu yang menarik. Jangan kembali. Terima kasih kerana terus bersama kami di Wanita Hari ini. Dalam segmen tajaan hari ini, kami nak bersama dengan pegawai pemasaran jamu jelita, Nur Atira Samsudin yang telah pun bersedia dalam talian. Apa khabar, Atira? Apa khabar, Fatin? Baik, Alhamdulillah. Atira serba hijau. Betul, ya? Betul. Okey. Baik, hari ini apa yang Atira nak kongsikan? Silakan. Okey, terima kasih, Fatin. Assalamualaikum, waktu penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan salam Jumat atau usyatkan. Okey, Fatin. Kita tahu sepanjang lockdown ini, kehidupan kita memang dah berubah 360 darjah, orang cakap. Betul. Banyak aktiviti yang kita dah terbantuk nak lakukan. Tetapi sebenarnya, ramai yang selepas pandang, ada lagi satu yang dah berubah memang 360 darjah juga. Iaitu rutin pemakanan kita, Fatin. Kalau dulu kita makan sehari tiga kali, sekarang rasanya dah makan berkali-kali. Ada juga yang tak terkira, orang cakap. Sebab, kebalikkan dari kita memang akan ambil alternatif lain. Bila kita bosan, kita akan cari benda untuk kita makan dan makan-makan. Dengan tak bersenamnya. Lepas itu, bila malam, mulalah bila baring je, rasa perut tu tegang, rasa perut tu buncit, rasa seluar tu ketat, perut tak selesa. Lagi-lagi, lagi parah. Apa yang kita makan, Fatin, tersimpan sampai 2-3 hari. Kadang-kadang, seminggu pun ada Fatin. Itu yang parah sebenarnya. Sebab, bila tu terjadi, toksin akan terkumput dalam perut. Dan itu menyebabkan kita ni, ada masalah kadang-kadang tu rasa letu je, rasa badan tu rasa berat je nak bergerak, sempat rasa letih dan sebagainya. Walaupun tak buat apa-apa kat rumah. Jadi, anda kena ingat ni, apa yang kita makan hari-hari, kita perlu lawaskan. Sebab, kalau usis yang kotor ni, akan menyumbang kepada penyakit. Kalau tak, takkan ada istilah. Kita adalah apa yang kita makan. Jadi, sebenarnya hari ni, anda nak kongsikan dengan semua, kalau risau tu terjadi, perut fiber boleh bantu anda. Sebab, sebenarnya ramai yang tak tahu apa kebaikan fiber dalam perut-perut fiber ni. Jadi, hari ni, anda nak kongsikan macam mana fiber ni boleh bantu anda dapatkan perat badan yang anda idamkan dan bantu anda dapatkan badan yang anda ingin tahu untuk lebih mudah berfesyen. Okey. Silakan. Sebenarnya, kalau kita bercakap pasal rutin pemakanan, jadi maklum, bukan semua yang kita makan dalam rutin hari yang sihat. Ada juga yang tak sihat yang ada dengan minyak yang tinggi dengan kolesol, gula dan garam dan sebagainya. Yang mana hal ini juga yang menyebabkan ada yang setengah kita makan tu tak lawan menjadi raksin dalam tubuh. Tersimpan menjadi foksin dan sebagainya. Jadi, hasiat dari fiber ni lah yang akan membantu singkirkan raksin dalam tubuh serta bantu pastikan perut kita mempunyai penghadaman yang normal. Macam mana? Adanya kita lalui gaya hidup yang sihat. Jadi, kita akan pastikan bahawa penggunaan fiber ni akan bantu anda untuk dapatkan badan yang anda idamkan kita mempunyai penghadaman yang normal dan tak ada hari yang kita tak membuang walaupun kita dah makan macam-macam. Jadi, yang mana belum cuba, anda kena cuba buku fiber ni dan rasakan sendiri macam mana kehebatan fiber dalam produk buku fiber yang akan bantu anda untuk lebih mudah berfasyen agar anda ada badan yang anda idamkan dan juga ada tubuh yang dah lama anda nak untuk orang kata apa lebih mudah bergaya. Orang kata bila badan cantik, pakai apa pun cantik kan orang cakap? Betul. Dan seterusnya, Atira. Kita ada lagi satu produk kat sini. Okey, untuk produk seterusnya, puak beauty nest. Pilih telah jaga tubuh, kulit pun kena jaga orang cakap baru seimbang. Dalam puak beauty nest ni, kita menggunakan ekstrak daripada sarang burung yang mana ini merupakan ban utama dalam produk ni. Dan kenapa kita pilih sarang burung fatin? Sebab sarang burung menurut kajian tinggi dengan faktor pertumbuhan epidemis iaitu epidemis growth factor yang mana ban ini akan bantu untuk memperbaiki sel tisu kulit kita supaya kulit kita ni walaupun terdedah dengan matahari, terdedah dengan orang kata apa radikal bebas, tidak akan mudah berkedut, sentiasa terjaga orang kata apa maintain awet muda. Dan juga mempunyai banyak kebaikan yang bukan sahaja untuk pencerahan kulit, untuk atasi masalah kulit, tetapi teruk baik juga untuk kita punya kuku, rambut dan juga sarang kesihatan. Yang mana dah amalkan sarang burung mesti tahu daripada dulu lagi orang memang amalkan sarang burung untuk sistem imunitasi kita ataupun sistem pertahanan tubuh badan kita. Jadi buat anda yang nakkan produk yang punya banyak kebaikan bukan sahaja untuk kulit, tetapi untuk tubuh badan anda, kuat beautiness anda boleh amalkan daripada usia lemaja hingga dewasa. Dan produk ini boleh daumakan lelaki dan wanita berharga cuma RM39.9% sahaja. Baik. Dan seterusnya, Tira? Okey, untuk jual tradisi wanita, ini adalah produk yang dah berada di pasal hampir 9 tahun dan cukup terkenal di kalangan wanita di Malaysia. Sebab produk ini mempunyai banyak kebaikan dan kita komulasikan dengan menggunakan pati bahan-bahan harba yang berkualiti tinggi seperti manjakan ini, adakah Cik Fatima, ada akas rapat, yang mana bahan-bahan dalam produk ini tadilah yang akan bantu menstabilkan hormon wanita, bantu melancarkan dalaman yang tidak lancar, bantu wanita untuk ada sistem, orang kata apa, sistem ketahanan tubuh untuk pastikan tubuh badan sihat, bantu untuk merawat sistem dalaman, untuk aset juga, dan sebagainya. Dan banyak kebaikan jus tradisi wanita ini, dan yang paling penting, harga cuma RM3.5.90, ada 250 ml untuk penggunaan 2 hingga 3 minggu. Dan produk ini boleh diamalkan buat ibu menyusu, yang mana untuk anak dara, untuk para isteri, dan juga para wanita dewasa, tak ada masalah untuk amalkan, banyak kebaikan ini untuk taraf dan kecihatan wanita. Okey, kat depan saya juga ini, ada produk harumnya, bau ya. Okey, yang terakhir adalah harum gelita, merupakan pencuci bahagian iklim wanita, dan rasa tahu, bukan semua orang sesuai untuk pakai pencuci wanita sebab kata nisang setengah kulit dan sebagainya. Tetapi, berbeza produk ini dengan luas sebab kita menggunakan ekskod daripada herba yang terbaik untuk penjagaan bahagian iklim kita. Dengan wanita cukup ala dengan fabrik kain suara dalam kita, yang mana bila tak suap peluk akan menyebabkan masalah bau, kegatalan dan sebagainya. Tetapi, herba dalam produk ini iaitu manjikani dan tahcik patimah merupakan ban antiseptik yang sangat baik untuk atasi masalah kegatalan, atasi masalah bau yang kurang menyenangkan, serta bantu atasi merawat masalah yang selalu bahagian iklim kita ada. Yang mana saya tahu, para wanita masih tahu apa yang wanita selalu alami di bahagian iklim. Jadi, Harum cerita ini sangat sesuai untuk atasi masalah tersebut. Dan walaupun nampak bau produk kecil saja, tapi sesuai untuk penggunaan 2 hingga 3 bulan. Nampak saja kecil, tapi boleh pakai tahan lama pati produk ini pun harga sangat murah, RM8.60 sahaja. Baik, mana kita nak dapatkan semua produknya, Tira? Okey, secara ringkasnya buat anda yang nakkan produk dari jamu cerita, kalau anda nakkan produk yang ada 2 kumpi untuk tubuh badan anda, untuk kulit, nak harga yang berpatutan, anda boleh dapatkan produk Perwatt Fiber ini yang berharga cuma RM3.60 sahaja. Kita bagi 3 syeksa Perwatt Fiber ini. Dan seterusnya, kalau anda nak ada kulit yang cantik, nak ada produk yang melingkupi penjagaan keseluruhan, untuk rambut, untuk kuku, untuk kulit, untuk tubuh badan, untuk sistem ketahanan tubuh, boleh dapatkan produk Perwatt Beauty Nest berharga cuma RM3.60 sahaja. Dan yang terakhir, sekali untuk dalaman wanita yang lebih mengantian, orang cakap, untuk kekhidmatan yang terbaik, untuk air set, anda boleh dapatkan gusariti wanita yang berharga RM3.50. Dan yang terakhir, pencuci bagi intima wanita yang boleh dipakai dari usaha remaja hingga dewasa berharga RM8.90. Dan jangan lupa layari www.jombai.my Kalau nak tengok testi mo ini, boleh follow ID kami, jamujerita.official dan setkan jamujerita testi mo ini. Terima kasih, Badrin. Baik, terima kasih, Atira. Daripada jamujerita, diharapkan perkongsian cukup lengkap ini beri manfaat kepada anda. Baik, penonton, kita nak berhenti rehat seketika sekembali nanti kita akan bergabung kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran pagi hari ini 18 Jun 2021. Dan Fatin, sebenarnya kan di hujung minggu ini ada sesuatu yang istimewa sebenarnya bagi mereka yang masih lagi mempunyai ayah. Inilah peluangnya untuk anda terus menghargai jasa dan juga pengorbanan seorang figura yang bergelar bapa ini. Sempena hari bapa, kami di Wanita Hari ini membawakan topik double share extra iaitu superdad. Kalau bercakap mengenai superdad ini untung siapa isteri dia dan juga anak-anak dia kerana serba boleh orang kata boleh memasak, boleh menjaga anak, cukup lengkap keperibadian seorang bapa dan orang kata suami itu. Saya kira pentaksiran superdad itu mungkin berbeza-beza kan? Ada superdad ini yang mungkin kehilangan isterinya terpaksa menggalas 100% tanggungjawab untuk menjaga anak-anak. Ada superdad yang mungkin banyak pengorbanannya daripada kecil hinggalah ke dewasa semata-mata untuk membesarkan anak-anak dengan sempurna, memberi makan, pakai dan juga pendidikan yang cukup. Dan saya kira walaupun setiap hari itu merupakan hari bapa, tapi apa kata kita ambil masa di hujung minggu ini buat sesuatu yang istimewa di rumah untuk kita raikan ayah kita itu. Utama sekali bagi anda yang masih lagi mempunyai seorang bapa, apa kata jangan lepaskan peluang ini kerana kita tak tahu dalam keterbatasan masa dan juga waktu ini kita tak tahu bila masa sahaja kita tak tahu siapa yang akan pergi meninggalkan kita dahulu. Jadi kita kena menghargai insan-insan yang berada di sekeliling kita ini sebab kadang-kadang kita ini malu tau. Kalau tak ada hari raya kita tak minta maaf. Tak ada hari ibu kita tak cakap I love you. Tak ada hari bapa tak perlu ayah. Jadi kita guna pakai peluang dan kesempatan yang ada ini untuk kita tunjukkan penghargaan terhadap mereka. Betul. penghargaan itu bukanlah daripada wang ringgit. Sedikit pun kita boleh nampak keikhlasan dan juga tanda ingatnya anak kepada seorang bapa itu. Esok akan kembali dengan Farin dan juga Hawa untuk WHI Extra. Dan kami akan terus memberikan informasi-informasi menarik kepada anda. Jadi kan teruskan bersama dengan kami esok di dalam WHI. Sehingga berjumpa lagi bagi pihak penerbit Liza hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warisan Seri Kandidia Lemah, lembut, baik, kudit, pekerti. Tapi cekal hati dia tak berani pendidik. Kuderi dalam hajati diri dia permaisuri kepada si suami. Kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata-wantanya Usha wakti ibu yang sedi permaisuri Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya Dihormati kisah yang ini disajungi Dia Usha wakti aliran masa kiri dia penyambung waris yang serikat dia Lemah, lembut, baik, kudit, pekerti. Tapi cekal hati dia tak berani pendidik. Kuderi dalam hajati diri dia permaisuri kepada si suami. Kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata-wantanya Usha wakti ibu-istri bermaisuri Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya Dihormati disayangnya